Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Lilith Alma dalam program UKM Juara Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pengusaha sepatu Yaitu Ibu Chris ya Kita akan gali-gali dan gali informasi yang akan kita dapat untuk sahabat Serabis TV Selamat siang Chris, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di video kami Serabis TV Nah pemirsa ingin tahu lebih banyak lagi tentang usaha dari Chris ini Sahabat Serabis TV penasaran pastinya Wah ini kok ada tampilan sepatu-sepatu Nah seperti apa usaha Chris dibinat sepatu ini untuk sahabat Serabis TV? Silahkan Oke Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Krishna Produk saya Pravasa Pravasa ya? Oke Pravasa Berawal dari apa nih Pravasa ini? Nama brandnya Pravasa Oke Awalnya sih Pravasa itu timbulnya karena saya senang sepatu Awalnya ya? Awalnya tuh ganti-ganti sepatu Terus kayaknya itu rugi banget ya Kalau misalnya saya nggak bikin sendiri Terus beli lah ya Terus beli Terus kayaknya gampang banget Kayaknya orang tuh bikin kebetulan sih temen juga produk sepatu Terus kayak gini gimana sih tuh caranya? Eh kamu tuh gampang loh bikin sepatu Sepon dulu Kayaknya murah nih kayaknya lebih baik Saya bikin sendiri Tapi punya ciri apa ya Sepatunya tapi beda ada yang lain Akhirnya saya berpikir selama satu bulan Saya udah deh sepatu saya produk Sepatu Pravasa itu Gold dan silver gimana Kulitnya aja tapi ya Kulitnya Kan kalau yang lain kan banyak ya Kayak nih Hita Hitam Coklat Kalau ini gimana sih Kalau kita Kalau saya sendiri Warna gold Salah silver Akhirnya Ya udah deh terbentuk Pravasa Memproduksi sepatu ini Kan yang awalnya dari suka Kemudian otomatis dong Kalau memproduksi Harus tahu ilmunya Nah itu bagaimana nih? Kebetulan saya kan Pada saat itu kan Saya juga dapat Ada ikut Ini langsung aja ya Gak apa-apa ya Kebetulan saya ada ikut pelatihan Pembuatan sepatu Terus akhirnya saya mempelajari Bagaimana cara membuat sepatu Dari situlah timbul Ide-ide Terus saya ngegambar sendiri Bentuk-bentuknya Nge-design Akhirnya ya timbul lah Seperti ini hasilnya Dimodifikasi Ada dari kain perca Ini semua dari kain perca Batik ya Ya Tilan bahannya ini loh Sahabat setelah Ini yang unik banget Yang selama ini kita tahu kan Yang buricak burinong Tampilannya Nah kalau ini Sangat-sangat manis sekali Terbuat dari perca bahkan ya Memanfaatkan perca Luar biasa nih Bahan-bahan batiknya lucu sekali Dimodifikasi dengan Kulit Gul dan silver Ini goldnya ini silver Sebenarnya yang polos juga ada Kebetulan hari ini saya gak bawa Bisa nanti teman-teman Atau sahabat setelah BIS TV Bisa ngepokin Pokoknya ya Warna-warna yang luar biasa Pesan juga bisa Dengan ide-ide yang keluar dari Rasa suka Untuk saat ini Produksi kris itu udah berapa banyak Untuk saat ini Berdirinya dulu ya Dari 2016 Oh berarti baru 3 tahun Masih baru lah Masih anak bawang ya kali ya Di situ Tapi berani bersaing dong Oh harus Dan itu sudah hampir 150 model 150 model Untuk saat ini ya Untuk saat ini Itu ngedesain sendiri semuanya ya Iya karena Dari 150 itu kan beda-beda dikit nih Modelnya nih Modelnya seperti flat shoes Ada heel atau wedges Sama beda dikit aja sih sebenarnya Cuma kan bagaimana memodifikasi Si kain itu sendiri AINPT itu dibentuk Sebeda-beda Sehingga tampilannya Begitu cantik Dan etnik Itu yang sekarang Lagi diminati Baik orang luar Ataupun orang Dalam sendiri ya Lokal sendiri juga Suka dengan Bahan-bahan yang Etnik ya Nah jadi baru Tiga tahun saja Tiga tahun Masih basi Merangkak lah Belum apa-apanya Tapi sudah luar biasa ya Sudah bisa menciptakan Model sampai 150 Nah ini kan berawal dari Rasa suka Kemudian Mengikuti pelatihan-pelatihan Berarti Ini usaha yang betul-betul Di Apa namanya Disenangi Disenangi Kemudian Dikuatkan hatinya Untuk betul-betul memproduksi Untuk mempersembahkan kepada Para sahabat Serabis TV Nah ini biasanya Seperti Flaxus seperti ini Biasanya dijual Berapa sih Boleh tahu gak sih Harganya Gak apa-apa ini disebutin Gak apa-apa ya Oke untuk Flaxus sendiri sih Harganya 300-350 Ada yang kulit asli Sama Sintetis Nah ini kan model sintetis Kalau ini kulit asli Ini perbedaannya Harganya Ini hanya 250 Kalau ini 350 Sampai 500 Tergantung Model Model Kemudian tergantung Dari bahan juga Ternyata Kalau dilihat kan Ini Flaxus Bahannya juga sedikit Tapi harganya 365 ribu Luar biasa loh Tapi ini Cantik Tampilannya bagus Tapi Jatuhnya lebih murah Karena Bahannya Bahannya ya Bahan yang dipakai Bahan yang digunakan Untuk Bahan-bahan yang Seperti ini Apakah Susah Ataukah Mudah Didapatkannya Susah-susah Gampang sih Sebenarnya Karena memang Susahnya cari Dari kain perca Terus Bolak-balik Ketukang jahit Atau teman yang Misalnya bikin baju Boleh gak sih Minta kain percanya Tapi harus yang Bagus-bagus Yang unik-unik Jadi dari Penjahit satu Ke penjahit dua Lumayan Menguras Seminya Seminya Disitu Akhirnya Meminta Ternyata Meminta Kadang ada yang Boleh dong kasih uang Ada yang menjual Ada juga yang Memberikan Saya gak bisa Soalnya Katanya batiknya Mahal Boleh dong Ya gak apa-apa Yang penting Saya harus dapat Dibatik Jadi perjualannya Luar biasa Nah sahabat Setelah Bistivi Kita akan berbincang-bincang Lebih jauh lagi Mengenai Produk Atau brand Dari Pravasat Sus ini ya Kita akan melihat Dan mendengarkan Cerita Lebih jauh lagi Setelah Pesan-pesan Yang berikut ini